Hai Karis Troopers, kalian lagi nonton ditemenin Bang Bima nih. Daya kreativitas orang Indonesia emang gak nanggung-nanggung. Buktinya banyak beredar editan foto artis yang nyeloneh dan bikin auto ngakak guys. Berikut ini ada beberapa skill orang Indonesia dalam edit foto artis terkenal. Sebelum mimin lanjut, buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah video ini ya. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru yang ada di dunia ini. Astagfirullah, sumpah mimin ketawa ngakak sih liat foto babang Vin Diesel ini. Mimin sih tau ini cuma editan dari suhu Hermawans, tapi ngeditnya halus banget kayak paha dede gemes ya. Adem ya om, pake sarung. Gila-gila ketampanan babang Andika diakui sampe dunia internasional loh guys. Buktinya Kendall Jenner aja gak bisa nolak foto bareng sama si babang Sasuke. Keren emang skill dewa Hermawans ini ya dalam ngedit foto. Gak cuma satu foto itu aja loh. Tapi masih banyak foto kemesraan antara babang Andika sama si mbak Kendall. Hasil editan dari Master Kang Wills. Ajarin mimin dong babang tampan biar bisa naklukin banyak cewek. Bagi-bagi kali ilmunya. Pas mimin mampir ke akun Instagram Toyo2210, mimin baru tau. Ternyata selain jadi personil bleping, si mbak Jenny ini diem-diem punya sambilan jadi anggota polisi toh. Halo polisinya gini, mimin mau dong ditangkep. Masih mampir di akun yang sama, mimin juga baru sadar kalau semua anggota bleping jadi petugas kelurahan guys. Kelurahan dimana nih? Mimin mau ngurus-ngurus kependudukan sama mereka aja deh. Kali aja besok ngurusin nikah sama mereka. Kalau karyawan Indomaretnya kayak gini, mimin bakal bolak-balik belanja ke situ mulu deh. Kalau si Lisa nanti bilang selamat datang di Indomaret, nanti mimin bales deh selamat datang di hatiku. Walaupun udah jadi bintang idol K-pop yang sangat terkenal, ternyata si mbak Lisa ini sukanya belanja di warung guys. Nggak boleh cashbon lho mbak. Lah, sejak kapan Justin Bieber temen nongkrongnya mama gini? Eh, nggak cuma sama mama aja guys. Masa si mas Justin juga hobinya ngumpul bareng bapak-bapak CRT? Lagi arisan atau siap-siap mau si skamling nih mas? Emang sakti ya Master Sotosop kita Kang Wills dan Hermawans? Ngeditnya alus bener. Mimin baru tahu kalau si mas Ronaldo ini termasuk bonek alias bondonekat guys. Nonton boleh. Tapi udut jangan sampai ketinggalan, bray. Berkat kelihayan tangannya si mas Indra Hakim, baru kali ini mimin lihat si om Ronaldo di tilang polisi. Hayo lo, nggak pake helm sih. Jadi di tilang pak polisi kan? Mimin yakin? Kalau ada driver ojol yang mukanya ganteng kayak gini sih, pasti penumpangnya nggak bakal mau turun deh. Halus banget deh foto editan yang mimin lihat dari akun Instagram MBY 170317. Eh, ini bebang zain nggak malu apa? Masa udah gede, masih disuapin. Nggak malu sama jenggot bang. Masa iya sih? Sekelas Bruno Mars sepijop? Soalnya mimin ngegep doi lagi asik ngipas sate masa di pinggir jalan. Kayaknya babang Bruno Mars emang tipe pekerja keras deh guys. Nggak cuma nyanyi atau dagang sate. Hei, doi juga jualan es cendol. Selagi bisa menghasilkan uang dan halal, babah terus ya bang. Ya nggak? Iya dong. Pas lagi ngubek-ngubek Instagram, eh, mimin nemu foto lucu dari akun Instagram Rahmat Rahardians guys. Yang memperlihatkan si babang Messi lagi asik ngopi sambil sebat. Mantep deh. Lah, mimin baru tahu kalau si babang Charlie nyari tambahannya jadi driver ojol. Butuh duit atau cuma buat iseng aja nih ya kira-kira. Selesai narik ojol. Gini deh tampilan bang Charlie kalau mau ikut majelis taklim remaja. Ajak-ajak mimin dong. Siapa tahu ketemu jodoh di sana. Ada yang bisa nebak nggak kalau Om Derok ini lagi jadi kenek angkot atau cuma numpang bergaya di samping angkot? Kalau jadi kenek nggak mungkin lah ya. Tampilannya rapih gitu. Mungkin lagi jadi penumpang angkot ya guys. Namping so gelo. Tulang selesai. Terima kasih. Terima kasih.